Namaskar, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Berita Bollywood, berita paling update seputar dunia Bollywood. Berita terbaru datang dari Rhea Cokroborty terkait kasus Yusyan Zirajput. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Berita Bollywood. Rhea Cokroborty telah diinterogasi selama 3 hari berturut-turut yang masing-masing interogasinya berjalan selama 6-8 jam. Dan akhirnya, Biro Pengendalian Narkotika menangkap Rhea Cokroborty sehubungan dengan tuduhan terkait narkoba pada hari Selasa. Sesuai prosedur standar, Rhea dibawa untuk tes kesehatan. Setelah itu, dia dibawa ke pengadilan bersama dengan 3 tersangka lainnya yang telah ditahan dalam kasus tersebut, yaitu adik laki-laki Rhea, manajer rumah Susyan, dan juru masak Susyan. Mereka dihadirkan di hadapan pengadilan melalui konferensi video pada hari Selasa. Namun belum sampai di situ saja. Biro Pengendalian Narkotika kemungkinan akan mengajukan surat di depan pengadilan yang meminta mereka untuk menahan keempatnya di tahanan polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Sebelumnya, ayah Rhea Cokroborty mengeluarkan pernyataan di mana dia menyesali kemarahan publik yang telah menyebabkan putranya ditangkap dan khawatir putrinya yang akan ditangkap berikutnya. Namun sekarang, kekhawatirannya menjadi kenyataan karena Rhea Cokroborty sudah ditangkap. Setelah penangkapan Rhea, saudara perempuan Susyan menulis di twitternya Tuhan beserta kita. Tulisan tersebut menunjukkan bahwa dia bersyukur atas penangkapan tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang penangkapan Rhea Cokroborty? Beritahu kami mengenai pendapat Anda di kolom komentar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan mari kita tunggu perkembangan selanjutnya mengenai kasus Susyan Sirajput. Terima kasih.